Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah, kembali kami hadir untuk menemani Anda Tentunya dengan menyuguhkan cerita-cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Janur Irang Part 1 Suara dari ring telpon terdengar memenuhi ruangan Namun tak ada satupun dari riuh orang di dalam sana yang mengangkatnya Seorang wanita tengah menatap lurus sebuah jurnal di depannya Sembari membolak-balik lembar per lembar Tempat di mana wanita itu biasa menggunakan kertas-kertas itu Sebagai bahan untuk menulis tajuk berita sebelum melemparkannya ke publik Tiba-tiba seseorang menyentuh punggungnya Mengejutkannya sembari menatap dirinya dengan ekspresi wajah bertanya Hei ngapain sih lo Itu telpon di meja lo bunyi dari tadi Katanya dengan suara ketus Oh iya sorry Aku gak denger tadi Ucap si wanita yang tersenyum agak canggung Orang itu menggeleng-gelengkan kepala menatapnya sejenak Sembari berdm liri Aneh Sebelum ia melangkah pergi Dengan wajah jengkel Sementara si wanita mengangkat telpon Mendengar suara dari ujung lain yang tampak sama kusarnya Bangsat lo ya Kata si penelpon setengah berteriak Lo dari tadi kemana sih? Aku hubungi dari tadi gak diangkat-angkat Iya iya sorry Aku tadi di kamar mandi soalnya Ucap si wanita Sembari membuka kembali lembar per lembar di buku jurnalnya Yang penuh dengan coretan dan tulisan-tulisan acak seadanya Sementara gagang telpon sudah disangga oleh baunya Si wanita kembali mencoret-coret Entah apa di dalam buku jurnalnya Kebiasaan yang sudah lama ia miliki Bahkan ia sendiri tidak tahu Sejak kapan kebiasaan mencoret-coretan Tak berdasar di buku jurnalnya Ya sudah Gini loh Ucap si penelpon yang kini suaranya terdengar lebih serius Aku baru aja dapat kabar Ada sesosok mayat baru aja ditemukan di sebuah rumah kubuh Di tengah ladang tebu Kamu bisa gak ke TKP? Soalnya Siriko lagi kusuruh ngerjain hal lain Hening si wanita terdiam sejenak sebelum si penelpon memanggilnya kembali Weh, gimana? Bisa gak kamu ke TKP sekarang? Ekspresi si wanita tampak termenung untuk sesaat Entah kenapa Suara dari si penelpon seakan tak terdengar lagi di telinganya Digantikan dengan keheningan yang memanjang sejauh mata memandang Selang beberapa saat Ruangan yang seharusnya rame itu Mendadak menjadi lebih sunyi Dan kegelisahan yang pernah wanita itu rasakan dulu Mendadak menyeruah kembali Wanita itu baru sadar Bila pirasat yang dulu seringkali menghantuinya Mendadak kembali Dan bayang-bayangan hitam yang ada di sekeliling Membuatnya tahu Bahwa meski dalam keheningan Ia tidak benar-benar sendiri Mira Teriak si penelpon yang sontak Membuyarkan lamunan si wanita Kamu denger aku gak sih? Bisa gak? Iya, iya bisa kok, bisa Dimana alamatnya? Tanya wanita itu dengan nada sedikit parau Mira, itu adalah nama wanita itu Sebuah nama yang diberikan oleh almarhum ayahnya Yang menghilang tanpa jejak Meski begitu Mira tumbuh menjadi seorang wanita yang tangguh Lebih tangguh dari apapun Bahkan sejak kepergian neneknya Orang kedua yang paling ia sayangi setelah ayahnya Mira mendengarkan dengan seksama alamat Yang dikatakan si penelpon Sembari mulai menulis di jurnalnya Alamat tempat TKP itu berada Namun tiba-tiba Mira terdiam dalam keheranan Saat menyaksikan apa yang tertulis Di atas kertas buku jurnalnya Adalah sebuah tulisan yang terbaca Dari coretan-coretan tangan Mira Saat dia sedang menelpon tadi Meski hanya sebatas coretan-coretan Acak yang dibuat serampangan Namun coretan itu bisa terbaca Dengan aksara Jawa kecil di sampingnya Coretan itu terbaca sangat jelas Sebuah tulisan yang bila dibaca menjadi dua kalimat Yang belum pernah Mira lihat sebelumnya Janur Ireng Mira melangkah turun dari mobil tua yang ia pinjam dari kantor Untuk datang ke TKP Lokasinya sendiri berada di sebuah perkebunan tebu yang rimbun Dan jauh dari hirup pikup permukiman penduduk Sehingga mayat yang baru saja ditemukan Sudah dalam kondisi yang benar-benar mengenaskan Setidaknya Itu yang Mira tahu dari percakapan di telpon tadi Berbekal kartu jurnalis yang Mira punya Polisi yang berjaga di depan garis kuning Mengizinkan Mira masuk Sementara di luar garis kuning Sudah banyak dipenuhi orang-orang yang sama penasarannya satu sama lain Mira melangkah di atas tebu-tebu yang dipangka secara serampangan Sembari melihat sekeliling Dan Mira merasa aneh Untuk apa seseorang tinggal di tengah-tengah lahan tebu seperti ini Mira sempat mewawancarai beberapa penduduk yang ada di sekitaran TKP Mereka mengaku tidak ada yang tahu Bila ada sebuah rumah yang dibangun di tengah-tengah lahan tebu yang luas ini Apalagi setelah ditemukan seonggok mayat yang ada di dalamnya Setelah menempuh kurang lebih 100 meter dari jalan Barulah Mira bisa melihat rumah kubuk itu yang disusun dengan kayu-kayu tua Mira mendekati rumah itu Dimana di depan rumah terlihat banyak petugas dan beberapa teman jurnalis yang Mira kenal Mbak Mira Panggil seorang petugas yang kebetulan mengenali Mira Mira mendekat Bapak Ucap Mira kepada petugas Bagaimana pak keadaan mayat yang ditemukan Apakah sudah diidentifikasi siapa dia Saat ini masih belum mbak Informasi itu masih sedang kita dalami Ucap pak polisi yang membuat Mira mengangguk Lalu pak soal kematiannya bagaimana Saya mendengar kalau kematiannya Mira terdiam sejenak Gak wajar Si petugas hanya diam saja sembari sesekali memperhatikan sekeliling Mira bisa melihat gelagat yang tidak nyaman pada si petugas Sehingga tanpa menunggu jawaban Mira langsung mengatakannya Boleh saya masuk pak Saya mau melihat kondisi mayatnya Tanya Mira yang dijawab langsung oleh si petugas dengan anggukan Tentu mbak Mira Tentu saja Silahkan Tapi mbak Polisi itu menatap Mira nanar Kondisi mayat itu sangat Mira terdiam menunggu Memprihatinkan Mira mengangguk Mencoba mengerti maksud baik petugas yang berjaga Mira pun melangkah masuk ke dalam rumah kubuk Tempat dimana Mira bisa melihat lebih banyak lagi petugas Sedang mengerjakan pekerjaannya masing-masing Tepat di saat Mira menginjakan kakinya di dalam ruangan tempat mayat itu berada Mira langsung menutup hidung Aroma busuk yang menyeruak itu langsung membuat Mira terhuyung Makanan yang Mira telan seperti ingin melompat keluar Sementara di sekelilingnya Orang-orang yang sedang mengidentifikasi Menatapnya sebelum memberi Mira masker Meskipun Mira sudah mengenakan masker Namun aroma busuk mayat itu masih tercium Berkali-kali Mira menyentuh hidungnya dengan tangan Mencoba mengusir aroma memuakan itu Sampai matanya tertuju pada sosok mayat yang ada di depannya Mira terdiam bingung harus berkomentar seperti apa Karena tepat di hadapannya Terlihat seseorang tak dikenal Dengan duduk bersila di atas ranjang Dengan kondisi tanpa kepala Mira masih tidak dapat berkomentar apa-apa selain shock menyaksikan ini Ini adalah kali pertama Mira melihat hal ganjil yang seperti ini Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi Sosok mayat tanpa kepala Dengan kondisi ia masih duduk bersila Di depannya ada sebuah meja kayu dengan beberapa angop dari tanah liat Berisikan air dan kembang Serta keris yang tersusun rapi di sebelahnya Mira mengernyitkan kening Ia berpikir sejenak Apa maksud benda-benda di depannya ini Apa mungkin sosok ini adalah seorang dukun Mira terdiam cukup lama Sembari memotret mayat itu dari beberapa sudut yang bisa ia ambil Sementara bau busuk itu Semakin lama tercium semakin busuk Seakan-akan memberitahu Mira Bahwa mayat ini sudah lama mati Mengingat Ia sudah pernah menangani peristiwa kematian serupa seperti ini Lebih dari tiga hari tampaknya Ucap Mira di dalam hati Kulitnya terlihat pucat dan menguning Dengan lalat di sekelilingnya Mira mencoba melihat sekeliling ruangan itu Namun sayangnya ia tidak menemukan apapun Bisa jadi polisi sudah mengamankan beberapa bagian yang penting Yang kemungkinan bisa membantu penyelidikan Namun dari semua yang bisa Mira lihat disini Mira mencium sesuatu yang lain Sesuatu yang sedari tadi sangat mengganggunya Mira menoleh Menatap sebuah pintu di ruangan lain Pintu itu tertutup dengan garis kuning yang terpasang di depannya Mira mendekatinya Tiba-tiba sebuah kilasan aneh muncul Dari dalam pintu yang tertutup itu Mira bisa mendengar suara ceritan dari seorang perempuan Yang terdengar di telinganya terus-menerus Meminta pertolongan Anehnya Tak ada satupun orang yang ada di dalam sana Mendengar suara itu Penasaran dengan perlahan-lahan Mira mendorong pintu itu Dan melangkah masuk melewati garis kuning yang terpasang di depan pintu Di dalamnya Mira menemukan sebuah ruangan lain Sebuah ruangan yang sama persis dengan ruangan tempat mayat misterius itu ditemukan Bedanya hanya ada di ranjang kosong Dimana di dalam ruangan ini Ranjang kosong itu ditutupi oleh sebuah tirai putih transparan Mira mengitari ranjang Sementara ia melihat kesekeliling Sedari tadi Mira masih bertanya-tanya Ruangan apa Dan bagaimana bisa ada rumah yang dibangun disini Tanpa ada satu orang pun yang tahu Hal ini tentu saja membuat Mira begitu tertarik Mira pun mulai memeriksa ruangan itu Sementara para petugas kepolisian dan jurnalis lain masih tampak sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri Di tengah ketegangan melihat bagian-bagian yang belum tersentuh itu Tiba-tiba Mira melihat sesuatu yang ganjil Sesuatu yang ada di bawah sebuah kain hitam pekat yang dililit dan diletakkan di bawah ranjang bertirai putih itu Mira mengangkat ranjang Meraih ikatan hitam pekat itu Di dalamnya Mira menemukan sebuah cincin dengan batu berwarna merah delima tua Yang lingkarannya terbuat dari tembaga kekuningan Mira terdiam sejenak menyaksikan cincin itu Sebelum Mira Sebelum Mira menyadari ada sesuatu yang lain dibalik ranjang itu Mira tertegun menyaksikan sebuah buku tua yang dibuat dari kulit kambing berwarna coklat muda Mira mulai membuka buku itu Di depannya tertulis sebuah tulisan yang dibuat dengan menggunakan aksara jawa kuno Mira tidak mengerti buku apa itu sebenarnya Sebelum sebuah suara mengejutkannya Mbak Ucap seseorang dari luar ruangan Tidak boleh masuk ke ruangan itu Ini masih identifikasi Dilarang menyentuh atau melakukan apapun di sekitaran TKP Mira berbalik Menyembunyikan buku dan cincin itu dibalik baju belakangnya Iya maaf pak Saya akan keluar Mira pun meninggalkan ruangan itu Menutup kembali pintu dan meninggalkan rumah aneh itu Siapakah sosok dibalik mayat misterius itu Sampai saat ini Mira belum tahu Di luar rumah Kepala petugas yang bertanggung jawab dalam kasus ini Mulai diwawancarai banyak jurnalis Termasuk Mira Rentetan pertanyaan diajukan Namun tampak si kepala petugas belum yakin dengan jawabannya Sehingga semua jurnalis akhirnya meninggalkan tempat itu sementara waktu Dari apa yang Mira dengar hari ini Banyak spekulasi gancil dari informasi Mengenai siapa sosok mayat tanpa kepala itu Selain itu Caranya mati pun menjadi tajuk pertanyaan Apakah ia ditebas Namun spekulasi bagaimana bisa seseorang menebas kepala tanpa membuat mayat itu tersungkur Masih menjadi misteri Pertanyaan itu sampai saat ini Belum terjawab Karena faktanya mayat itu ditemukan dalam keadaan duduk bersilah Mira bersiap kembali ke kantor Dan mempersiapkan laporannya hari ini Ia melangkah keluar dari lokasi menuju mobil tua yang ia parkir di samping jalan Namun tiba-tiba pandangan Mira teralihkan Melihat seseorang tengah menatapnya jauh dari samping sebuah mobil hitam Seorang wanita tua yang mengenakan kebaya dengan rambut disanggul Memperhatikannya Seakan ada sesuatu yang ia cari ada dalam dirinya Mira masih menatapnya sebelum sopirnya melangkah keluar dari dalam mobil Dan membuka pintu Wanita tua itu melangkah masuk Diikuti si sopir sebelum akhirnya mobil hitam itu melaju melewatinya Mira membuka pintu mobil Melangkah masuk Dilihatnya sekali lagi cincin dengan batu delima merah itu Dan buku dengan kulit kambing sebelum Mira menyadari Ada sesuatu yang ganjil pada dua benda itu Saat Mira menimbang-nimbang apa hubungan sebenarnya dengan semua ini Tiba-tiba mata Mira teralihkan pada coretan di atas jurnalnya yang terbuka Mira menatapnya sebelum menyadari tulisan dengan aksara Jawa itu terlihat sama dengan satu dua kata penyebutan yang benar-benar sama Mira membaca kembali tulisan itu Dan Mira tahu Arti aksara Jawa itu Janu Rireng adalah santet yang menghabisi nyawa seluruh keluarga ku Mira mengendarai mobil Dia menunjukkan pukul 5 sore Setelah mendapat sedikit informasi yang bisa ia gali dari tempat kejadian perkara Mira berniat langsung mengerjakan semua laporan Tentang penemuan maya tanpa kepala itu Untuk deadline berita besok Sesuai instruksi dari kepala redaksi Mbak Stella Mira melangkah masuk Namun tiba-tiba perasaan tak enak itu muncul begitu saja Mira berhenti di depan lift Mira yang seorang diri merasakan sesuatu yang ganjil Belum pernah Mira merasakan kantor tempat ia bekerja sesunyi ini Seakan ini bukanlah kantor yang biasa ia lalui Lagi pula Ini masih terlalu dini bagi para karyawan yang sudah meninggalkan kantor Mira membuang perasaan ganjil itu Manakala pintu lift terbuka Tanpa membuang waktu dengan tas di punggung Mira melangkah masuk Ia kemudian menekan tombol lantai 7 Lantai tempat dimana Mira biasa bekerja Pintu lift tertutup Perlahan-lahan lift bergerak naik Mira masih teringat dengan maya tanpa kepala itu Pembunuhan macam apa Hingga kepalanya saja Sampai tidak ditemukan Mira berdehem setiap kali mengingat hal itu Tiba-tiba suara pintu lift mengalihkan perhatian Mira Manakala ketika pintu lift terbuka Mira melihat seseorang melangkah masuk Seorang wanita muda yang tak ia kenal melangkah masuk Ia tersenyum pada Mira Namun Mira menanggapinya dengan anggukan yang canggung Mira melirik tombol lantai dan baru menyadari Ia masih ada di lantai 3 Tempat dimana kantor dari bagian lain berada Si wanita berambut hitam panjang itu mengenakan blus merah dengan rok hitam Berbanding terbalik dengan pakaian Mira yang apa adanya Mengingat Mira sendiri ikut terjun ke bagian lapangan Wanita itu lalu berdiri di samping Mira Sebelum akhirnya ia menekan tombol lift di angka 9 Tak ada sesuatu yang aneh bagi Mira saat itu Kecuali saat tiba-tiba di dalam kecanggungan lift Mira merasa aneh dengan wanita tersebut Yang lebih banyak memilih untuk diam tak bergerak sedikit pun Hal itu semakin menguat Saat Mira terus mengawasi wanita itu dari sudut pandang matanya Ia sadar wanita itu hanya diam mematung Memandang pintu lift dengan tatapan mata kosong Mira mencoba untuk tetap tenang Ia memilih tak banyak bereaksi Sejujurnya Mira bukan orang yang suka ikut campur urusan orang Ia sendiri selalu merasa tak nyaman bercakap dengan orang yang tak ia kenal Meskipun orang itu bekerja di perusahaan yang sama dengan dirinya Suara pintu lift terdengar Mira bersiap melangkah keluar Saat tiba-tiba ia mendengar suara lirih dari wanita di sampingnya itu Ia berbicara tentang Sang Ankara Westeko Alias Sang Ankara sudah datang Mira tertegun sesaat Lalu menoleh melihat si wanita Aneh pikir Mira Tetapan wanita itu masih kosong Namun ada senyuman yang tersungging di sudut bibirnya Mira keluar dengan perasaan semakin aneh Meski ia tak mendengar dengan jelas Maksud ucapan wanita itu Namun Mira yakin Ada sesuatu yang tiba-tiba mengganjal di dalam dirinya Sesuatu yang selalu muncul di kepala Mira Namun selalu gagal ia gali Lika liku di dalam kepalanya Benar-benar seperti labirin Yang anehnya Mira tidak bisa jangkau seorang diri Hal apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya Mira terenyak Ia masih berdiri di depan pintu lift yang sudah lama tertutup Mira berbalik menuju meja kerjanya Meletakkan tas Dan mengeluarkan beberapa buku catatan dan jurnal Tempat ia menulis informasi detail Dari kejadian hari ini Ditemukan mayat tanpa kepala di area perkebunan tebu Setidaknya itu adalah headline yang terpikirkan oleh Mira saat itu Namun Mira masih belum merasa yakin Apakah itu cukup untuk menarik perhatian dari pembacanya Mira melihat jam di tangannya sudah pukul 5 lebih Ia melirik jendela Dimana langit sudah mulai kemerahan Tiba-tiba Mira teringat dengan jurnal-jurnal di dalam tasnya Ia mengambil jurnal khusus tempat biasa Mira menggoreskan catatan-catatan di luar pekerjaannya sebagai jurnalis Ia mulai membuka satu persatu Mira mencocokkan satu sama lain seperti sebelumnya Untuk meyakinkan dirinya Bahwa aksara jawa yang terpampang disana benar-benar sama Dan ternyata memang sama Menghabisi nyawa seluruh keluarga ku Mira terdiam lama duduk di kursinya Ia memikirkan siapa yang menulis dan meninggalkan catatan ini di dalam ruangan itu Apakah mungkin si pemilik catatan ini adalah mayat tanpa kepala itu Entahlah Pikiran Mira masih kalut Mira kemudian membalik halaman perhalaman berikutnya Hingga halaman terakhir Namun tak ada yang Mira pahami ataupun mengerti Karena semua halaman yang ada di dalam buku kuno itu Nyaris dipenuhi tulisan-tulisan dengan aksara jawa Yang Mira sendiri tidak dapat membacanya Padahal Mira sendiri lahir dan besar di jawa Suara telpon di meja Mira tiba-tiba berbunyi Sampai membuatnya terlonjat Namun dengan sigap Mira mengangkatnya Mir Ucap si penelpon Riko Tanya Mira Syukur masih ada kamu di kantor Aku bisa minta tolong buat cek bukuku di atas meja kayaknya Aku lupa tanggal berapa aku ada wawancara dengan Pak Sobo Aku butuh nih, bisa gak? Mira menoleh melihat meja Riko sebelum mengatakannya Buku warna ijo tua itu Iya betul sekali Thanks God Bisa kamu lihat kan Mir, tanggal berapa? Oke Kata Mira Ia berdiri dari tempatnya duduk Lalu berjalan perlahan mendekati meja Riko Ia melihat buku berwarna hijau tua itu Membuka lembar per lembar halaman Saat tiba-tiba suara pintu lift terdengar Ting-tong Mira menoleh melihat ke arah pintu lift Ruangan tempat Mira bekerja sendiri adalah ruangan yang memang didesain dengan sedinamis mungkin Sehingga meski dari meja para karyawan bisa melihat langsung ke arah pintu lift Sehingga para karyawan yang bekerja bisa tahu kedatangan dan kepergian seseorang dari segala sisi ruangan Mira masih menata pintu lift Ia terpaku menunggu siapa yang akan keluar dari sana Namun anehnya Tak ada siapapun yang melangkah keluar dari sana Mir, gimana? Tanggal berapa itu? Mira terhenyak Ia lupa bila Riko sedang menghubunginya Mira kembali fokus pada buku di depannya Melihat lembaran di atas meja Dan setelah mencari-cari Akhirnya Mira menemukannya Tulisan Riko tentang wawancaranya dengan Pak Sobo Salah satu orang terkaya di negara ini Tanggal 24 Agustus Tahun 2000 Mira melihat ke arah lift lagi Entah apa yang baru saja terjadi Mira merasakan perasaan paling tak enak yang belum pernah ia rasakan hingga sejauh ini Oke, makasih Mir Aku berhutang sama kamu Ngomong-ngomong Kok kamu masih ada di kantor sih? Mira tidak mendengar apa yang Riko katakan Ia masih fokus menatap pintu lift Hingga dari jauh terdengar suara langkah kaki mendekat Seseorang baru saja melangkah masuk Tap, tap, tap Mira menatap bayangan hitam orang itu yang berjalan mendekat ke arah tempat Mira berdiri Sosoknya tinggi semampai Dan dari bayangan lekuk tubuhnya Mira merasa familiar Ia terlihat seperti Mira terhenyak Saat tahu itu adalah wanita yang ia temui di dalam lift tadi Darah hitam yang ada di dalam tubuh manusia itu Adalah pertanda dari datangnya musibah tujuh cerita Kamu adalah salah satu yang ada dalam takdir bunga merambat Wijaya Kusuma Mira terpaku menatap wanita itu Ia berbicara dalam logat bahasa Jawa yang kental Aneh Apa yang ia cari disini Kenapa ia ada disini Mir, ada orang lain ya disitu Ucap Rico dari pesawat telpon Namun Mira tak bergeming mendengarkan Ia lebih tertuju pada wanita itu yang mendekatinya Namun berhenti di meja tempat ia bekerja Tak lama wanita itu mengelus perlahan buku tua itu Sebelum menatap wajah Mira yang masih penasaran Buku dari darah bolosedo Darah hitam yang bernama kuncoro Ucap wanita itu sembari menyeringai Menyentuh buku itu Namun tak lama ia melirik Mira Tatapannya begitu mengerikan Anda siapa? Ada urusan apa anda disini? Wanita itu masih tersenyum ganjil Membuat Mira bergidik ngeri Satu tangannya seperti menyembunyikan sesuatu Yang tidak dapat Mira lihat Sementara tangan lain membelai buku itu Sembari terus menyebut-nyebut tentang kuncoro Mir, jangan cok Jawablah Ada orang lain ya disana Mira masih tak menjawab pertanyaan Rico Karena wanita itu kini berjalan mendekatinya Saya ada urusan dengan kamu Karena itu saya meminta tolong Tolong adikku mbak Namanya Bayu Saseno Kamu harus menolong dia Karena Bayu itu sama seperti kamu Tujuh yang dipilih Yang kelak akan melawan tujuh yang lain Nolong? Wanita itu sudah berdiri di depan Mira Dia menyentuh Mira Menatapnya dengan tatapan menghibah Bagaimana caraku untuk menolong? Siapa itu tujuh yang lain? Wanita itu hanya diam Sembari menatap wajah Mira Tujuh yang aku maksud Adalah bencana yang akan kamu temui Waktunya sudah dekat Mbak bisa menolong adik saya dengan Wanita itu terdiam sejenak Darahmu Mira baru menyadari Bahwa dibalik punggungnya Ia menyimpan sebilah pisau yang ia ambil dengan tangannya Ia langsung menancapkannya tepat di bahu Mira Mira yang terkejut Tak dapat melawan banyak Namun Mira berhasil mendorong wanita itu Yang berhasil menarik pisau Dengan lumuran darah Mira Mira terhempas duduk Menatap wanita itu Yang tertawa sinting di depan Mira Ia menjilati darah itu Sebelum menyayat pergelangan tangannya sendiri Dan membuka buku itu Dengan cara membabi buta Lembar per lembar Ia buka seperti Tengah mencari sesuatu Saat ketika Ia berhasil menemukan halaman yang ia cari Ia mulai mengoles darahnya juga dengan darah Mira dari pisau itu Menuliskan sesuatu di dalam lembaran kertas itu Sesuatu yang Mira tak tahu Apa yang ia tulis sebenarnya Setelahnya Wanita itu melihat Mira lagi dengan tatapan sinting Mira bergerak mundur Takut bila ia akan menyerangnya lagi Sementara rasa nyeri sudah menjalar di tubuhnya Mir, Mira Ada apa? Kenapa kamu teriak begitu? Mira baru sadar Riko masih terhubung di ujung telpon Dengan cepat Mira menyambarnya Lalu berbicara pada Riko Tolong aku Aku baru saja ditusuk pisau sama seseorang Tolong aku Rik Ucap Mira Kesadarannya perlahan mulai menghilang Namun Mira masih bisa melihat wanita itu Ia mendekati Mira perlahan-lahan Sembari tetap menatap dengan pandangan menyeringai Mira berusaha bergerak mundur Namun tubuhnya sudah lemah lunglai Akibat banyaknya darah yang sudah keluar dari dalam tubuhnya Mir, Mira Aku bakal minta bantuan Kamu lakuin sesuatu yang bisa bikin kamu tetap hidup Mir Si wanita merebut gagang telpon Lalu menutupnya Ia kemudian meletakkan buku itu di depan Mira Lalu berbisik liri Maaf Saya harus melakukan ini Ingat-ingat mbak Bayu Saseno Nama yang kamu cari setelah ini Setelah meletakkan buku di depan Mira Wanita itu melangkah mendekati cendela Ia kemudian menaiki rangkaian besi di sekitarnya Mira terpaku Tahu apa yang akan dia lakukan Mbak, jangan mbak Mbak Teriak Mira Mira berusaha bangkit Memaksa tubuhnya untuk berdiri Namun ia gagal Seluruh persendianya sudah lemas Bahkan sebagian tubuhnya sudah tak dapat digerakkan Sesuatu yang seharusnya Mira bisa hentikan Namun rupanya menjadi pemandangan terakhir Yang harus Mira saksikan saat wanita itu melompat begitu saja keluar dari cendela Tepat dari lantai tujuh Tempat Mira berada Perlahan semuanya menjadi sunyi-senyap Mira melirik buku itu yang diletakkan tepat di hadapannya Terbuka satu halaman dengan coretan darah kental Di atasnya tertulis Sebuah bentuk kalimat yang Mira tak mengerti sama sekali Sang Angkara Perlahan semuanya mendadak gelap Alunan kendang dan kending beradu dalam buayaan musik yang memabukan Diikuti gerakan lewes badan seorang penari Yang mengenakan topeng kayu dari pohon sono Mira mengamati acara Ludruk malam ini dengan tawa bersuka cita Ludruk sendiri adalah sebuah kesenian tari yang biasa diikuti dengan senda gurau Dimana penonton biasa dilibatkan dalam lakon dan drama Pertunjukan Ludruk sendiri sudah lama dikenal di tanah Jawa Bahkan sejak dulu kala Salah satu dari banyaknya kekayaan budaya khas Nusantara Suara tawa penonton terdengar sesekali Manakala si penari yang kebanyakan diberankan oleh lelaki Melontarkan candaan kepada lawan main Yang biasa disebut lakon di dalam seni pertunjukan Mira dan penonton lain tampak begitu antusias Bersama dengan anak-anak desa Mira duduk di barisan paling depan Usia Mira sendiri belum menginjak 10 tahun Bersamaan dengan anak-anak lain yang sebaya dengannya Manakala ketika si penari mulai menakuk badan Mengikuti gerakan dan dendang nada dari gamelan yang ditabuh Tiba-tiba dari tempat Mira bersila Di atas rumput mendadak menjadi sunyi senyap Mira terdiam gelisah Karena sewaktu saat pertunjukan Ludruk sedang berlangsung Mira melihat sesosok wanita berambut panjang yang memiliki tinggi nyaris lebih dari 2 meter Ia tiba-tiba hadir dan berdiri di belakang sang penari Dengan hanya berbusana sepercah kain putih yang lusuh Ia menunduk dalam diam Mira tertuju pada tangan dan kuku jarinya yang panjang sekali Tak hanya itu Ia juga memiliki rambut yang panjang tergerai tak berujung Mira menatap sosok itu yang kini seperti sedang memperhatikannya Mira masih tertegun menatapnya Terlebih saat Mira baru sadar Tempat ia bersila tak lagi ditemukan keramaian yang sebelumnya dipenuhi warga kampung Yang sedang menyaksikan Ludruk Lapangan rumput itu kini menjadi tempat kosong yang sunyi senyap Sebelum perlahan Mira melihatnya Entah bagaimana sosok itu muncul satu persatu di sekitar tempat Mira duduk Mira Ucap sosok itu mendekatinya Kesini nak Mira tak menggubris ucapan sosok itu Namun Mira tak dapat mengabaikan sosok lain yang kian lama kian ramai Mulai dari sosok tanpa kulit yang dibungkus kain kafan Hingga sosok hitam besar dengan bulu lebat yang memenuhi tempat itu Mira gemetar menyaksikannya Ia tak mengerti bagaimana ia bisa sampai di tempat ini Sebelumnya yang ia lihat hanyalah warga dan anak-anak desa Namun sekarang Tempat ini justru dipenuhi makhluk-makhluk yang biasa hadir di dalam mimpi Mira Duk Sosok itu mendekat Caranya berjalan begitu aneh Ia tak mengangkat kakinya Melainkan menyeret kakinya Mira merangkak mundur Namun sosok itu mendekat lebih cepat Mira tersudut Karena yang terjadi Tempat itu sudah dipenuhi balak lelembut Tangannya yang kurus kering menyentuh kepala Mira Ia membelai rambut Mira dengan begitu lembut Wajahnya yang tertutup rambut Ini mulai nampak di depan mata Mira Wajahnya sayu Tampak begitu menerita Air matanya menetes Dan ia membisikkan sesuatu kepada Mira Janur hitam adalah bertanda Bahwa sang tujuh bisa digalahkan Namun jalan itu masih lama Karena sakit akan dirasakan oleh semua Untuk dapat bertemu dengan sang ratu Mira tersentak membuka mata Keningnya berkeringat dengan tangan gemetar hebat Mira terdiam menatap sekeliling Untungnya tak ditemuinya pemandangan mengerikan itu Sudah lama sekali Mira tak memimpikan peristiwa itu Yang hingga saat ini Masih sulit untuk dibedakan oleh dirinya sendiri Apakah penglihatan itu adalah bagian dari ingatan di masa lalunya Ataukah hanya sebuah mimpi yang datang secara tiba-tiba Mata Mira teralihkan pada jarum infus di tangannya Ia tak mengerti Kenapa bisa sampai ada di tempat ini Saat ngeluh di bahunya tiba-tiba terasa menyakitkan Mira baru sadar dengan apa yang sebelumnya terjadi Seorang wanita misterius yang mengenakan blaser merah datang menemuinya Entah apa yang terjadi setelahnya Karena hal terakhir yang Mira ingat adalah Ia melompat keluar dari cendela Tepat di lantai tujuh tempat kantor Mira berada Tak beberapa lama seseorang membuka pintu Mira menoleh melihat seorang lelaki jangkung Dengan jenggot tebal Dan rambut hitam tebalnya melangkah masuk Mira Kamu udah sadar? Mira tak menggubris pertanyaan lelaki itu Melainkan Mira justru bertanya tentang sesuatu yang lain Rik Dia mati Mati? Siapa? Tanya lelaki bernama Riko itu Perempuan itu? Dia yang nusuk aku Riko tidak mengerti maksud Mira Sorry Tapi kayaknya ada yang salah disini Salah? Salah gimana maksudnya? Tanya Mira Yang nusuk bahu kamu itu? Riko terdiam lama Diri kamu sendiri Diri kamu sendiri Matamu Maksud kamu Aku yang nusuk bahu aku sendiri begitu Teriak Mira tak mengerti Tenang Mira Kondisi kamu masih belum stabil Ucap Riko menenangkan Kamu ingat Di ruangan kita ada CCTV yang baru dipasang beberapa bulan lalu? Iya ingat Ucap Mira Jadi setelah aku dengar kamu teriak Aku langsung pergi menuju kantor Dan disana aku lihat kamu udah terkapar dalam keadaan kritis Dan darah kamu ada dimana-mana Riko terdiam sejenak menatap ekspresi Mira Masalahnya Gak ada siapa-siapa disana Cuma ada kamu Bentar Ucap Mira Waktu kamu datang Kamu gak lihat ada perempuan jatuh lompat dari kantor kita Gak ada Ucap Riko dengan wajah yakin Gak ada siapapun disana ataupun lompat Gak ada Mir Terus Kamu ngecek CCTV Tanya Mira masih penasaran Ia Itu yang aku lakukan sama security yang bertugas saat itu Riko terdiam Ia melipat tangan sebelum melanjutkan ceritanya Di CCTV Aku lihat kamu masuk ke ruangan Kemudian duduk Entah apa yang kamu lakuin gak jelas Kayaknya kamu lagi baca buku atau jurnal Dan setelah kamu duduk Kamu berdiri Kemudian keluar dari ruangan Riko menatap mata Mira Gak beberapa lama Kamu balik dengan kondisi membawa pisau Dan hal berikutnya adalah Ya Kamu udah tau akhirnya Kamu nusuk bau kamu berkali-kali Sambil tertawa Aneh tau gak Kalau kamu gak percaya Aku bakal tunjukin rekamannya Mira hanya diam Ia tak percaya sedikitpun Dari apa yang diucapkan oleh Riko Dimana jurnalku Riko merogoh isi tasnya Mengeluarkan jurnalnya Memberikannya kepada Mira Ada lagi Buku kulit Kamu lihat kan Warnanya coklat Riko hanya menatap Mira bingung Gak ada lagi Mir Hanya ini yang ada disana Ada lagi Bangsat Teriak Mira Di meja aku ada buku kulit Warnanya coklat Dan ada tulisan aksara jawanya Aku gak lihat Mir Ucap Riko Mira tak tau apa yang terjadi Ia yakin Bila ada seorang wanita misterius Yang menusuknya Lalu bagaimana mungkin Tiba-tiba semua ini Menjadi dirinya sendiri Yang menusuk Bahunya Mira membuka jurnal Melihat satu persatu Halaman di dalamnya Namun Mira merasa Ada yang salah Dengan jurnalnya Riko yang mengamati Mira Tampak menyadari Dari ekspresi Wajah Mira Yang seperti Kebingungan Ada apa Mir Ada yang salah Mira menoleh Menatap Riko Ada yang sengaja Ngerobek Beberapa halaman Jurnalku Mira kembali Melihat halaman-halaman Di dalam jurnalnya Satu persatu itu Sampai ia berhenti Di sebuah halaman lain Di sana tertulis Sebuah pesan Yang entah ditulis Oleh siapa Bayu Sasono Adalah pintu Yang harus kamu cari Tapi kunci dari pintu itu Ada pada nama Intan Kunchoro Mira terdiam Merenung sesaat Ada sesuatu Yang sedang menunggunya Siapa nama-nama ini Mira tak mengerti Sama sekali Nah Sahabat sejuta kisah Bagaimanakah Kelanjutan cerita Nyata misteri Yang berjudul Janur Ireng bagian kedua Pastikan Anda tidak melewatkannya Jangan lupa Berikan komentar Like dan share video ini Subscribe channel Sejuta kisah Sampai ketemu Di Janur Ireng Part kedua Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.